Hey guys, welcome back to my channel dengan aku, Bebi So, di video hari ini kita akan beli barang termurah di Charles & Kit Nah, kalau kalian sering jalan-jalan ke mall, tentunya udah gak asing dengan toko Charles & Kit Dimana mereka tuh ngejual sepatu, tas, dompet Dan menurut aku sih kualitasnya itu bagus, tapi harganya itu masih menengah Nah, kenapa aku bilang ini adalah brand yang menengah? Nah, karena kalau mau dibandingkan dengan brand Gucci atau LV itu masih jauh banget ya perbandingannya Gucci LV itu ada disini, sedangkan Charles & Kit itu ada disini kayak jauh banget gitu Dan kalau aku mau bilang murah juga enggak sih, karena harganya itu juga ada yang jutaan Jadi makanya aku bilang ini adalah brand yang menengah So, sedikit tentang Charles & Kit, mereka itu adalah brand dari Singapura Didirikan tahun 1996 oleh dua orang Yang pertama namanya Charles Wong Dan yang kedua namanya Kit Wong Nah, makanya namanya itu diambil dari nama depan mereka berdua yaitu Charles & Kit Kalau Wongnya itu kayak marga ya, mungkin mereka relate ya, mungkin juga saudaraan atau Tapi ini tuh enggak ditulis, jadi ya itu cuma tebakan aku Yap, ternyata Charles Wong adalah abang dari Kate Wong Jadi mereka saudaraan ya guys So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk ke Charles & Kit sekarang Dikarenakan masih dalam fase new normal, pertama kali masuk ada staff yang menyemprotkan cairan hand sanitizer ke tangan aku Semua karyawan disini lengkap memakai masker dan juga face shield Setelah itu, aku dipersilakan untuk melihat-lihat produk yang mereka jual disini Fun fact, meskipun Charles & Kit Wong adalah pria, tapi produk yang mereka jual semuanya dikhususkan untuk wanita Jadi gak ada produk cowok disini ya guys Hmm, kira-kira apa ya barang termurah disini? Yuk, kita cek aja harga produk-produk yang mereka jual Mari kita mulai dengan sepatu Sepatu pertama yang aku pegang ini dibanderol dengan harga Rp 749.000 Lanjut ke sepatu berikutnya dengan aksen warna gold di bagian heelsnya ini juga dibanderol dengan harga Rp 749.000 Sepatu pertama yang aku pegang ini dibanderol dengan harga Rp 749.000 Yang mana kan yang Rp 900.000? Oh iya, berarti ininya Rp 1.000.000 Wah, ini dia sepatu termahal di Charles & Kit dibanderol dengan harga Rp 1.099.000 Bagus ya Yuk, mari kita lanjut untuk cek harga tas disini ya guys Tas pertama yang menarik perhatian aku adalah tas kecil berwarna biru ini yang dibanderol dengan harga Rp 899.000 Kayaknya cocok dibawa untuk kondangan ya guys Selanjutnya, staffnya nunjukin aku tas paling bestseller disini Wah, ini dia guys salah satu tas dengan harga tinggi di Charles & Kit dibanderol dengan harga Rp 1.450.000 Nah, selain itu masih ada nih saingannya yaitu tas warna pink ini yang dibanderol Rp 1.5 juta Wah, cakepannya mana ya Mari kita lanjut ke aksesoris lainnya yaitu kacamata Kacamata mulai dari harga berapa, Kak? Kacamata mulai dari Rp 750.000 Rp 750.000 Kalau ini kak holdernya gitu? Rp 300.000 sampai Rp 400.000 itu Rp 600.000 Barang paling murah disini kak holdernya ya, Kak? Iya Ada nggak aksesoris lain lagi gitu? Barang murah itu yang ini yang ditunjukkan sih, Kak? Itu berapa, Kak? Rp 49.000 Oke Warnanya banyak ya? Warnanya ada banyak ya Nah, kak holdernya ini adalah salah satu kandidat barang termurah di Charles & Kate dibanderol dengan harga Rp 249.000 Tapi tenang aja guys, kita tetap akan mencari lagi sampai menemukan yang benar-benar paling murah disini Kak, selain ini masih ada nggak barang lain yang lebih murah disini? Ini salah satu kandidat semula Oh, ini lebih murah Selain ini? Udah mentok Ini tinggal satu warna ya? Iya, Kak Ini lagi siap aja Nggak ada lagi yang baru ya? Ini nggak ada cacat ya, Kak? Coba siap aja deh, Kak Ini emang kudar gitu ya? Iya, emang kudar Kayak hampir Hampir nggak kelihatan Awalnya kayak gini? Iya Ini udah Udah hampir nggak kelihatan Nggak apa-apa deh, Kak, ini satu boleh? Ini ini? Iya Itu ada boxnya apa-apa gitu ya? Oh, oke boleh Di momen ini, aku kira aku udah menemukan barang termurah disini Tapi ternyata sewaktu aku menuju kasir untuk melakukan pembayaran Aku melihat ada produk kecil yang terpajang di kasir Jiwa Kepoku langsung bergejolak dan aku langsung tanya Berapa sih harga barang yang terpajang di kasir itu? Ternyata harganya jauh-jauh lebih murah, guys Dan ini adalah deril barang termurah di Charles & Kate Untungnya aku masih bisa membatalkan cut holder yang tadi, guys Boleh ada yang ini, Kak? Satu Berarti, sorry, yang itunya nggak jadi ya? Iya, nggak Taraaa! Ini dia, guys, barang termurah di Charles & Kate Seperti biasa, paper bagnya super gede banget Ini kayak warna coklat, terus ada tulisan Charles & Kate Gede banget juga Di belakangnya juga sama Dan di sampingnya itu ada tulisan shopcharlesandkid.com Yang artinya kita tuh bisa beli online Jadi nggak harus beli di store-nya Terus langsung aja kita unboxing Satu Dua Tiga Jadi dia, guys, barang termurah di Charles & Kate Jadi barang termurah di Charles & Kate adalah anti-slip dengan harga Rp69.000.000 Oke, paper bag segede ini sebenernya bukan cuma ini isinya Karena actually aku ada beli sepatu Tapi itu buat gift alias buat hadiah Jadi aku nggak pengen review ya So, ini dia packagingnya Di depannya ada tulisan Charles & Kate-nya Terus di belakang adalah instruksi Gimana cara pemakaiannya Penggunaannya untuk di bagian bawah sepatu Biar sepatu aku tuh nggak licin Karena sebenarnya aku punya Ini aku udah ambil Sepatu yang sangat-sangat licin Nah, sebelum aku pasang anti-slipnya ini Disarankan untuk ngebersihin dulu Jadi, sekarang aku mau bersihin dulu Aku juga penasaran sih sebenarnya Apakah anti-slip ini bener-bener bisa bekerja Soalnya sepatu aku ini sampai jarang dipakai Karena licin banget Aku tuh sampai takut jatuh Kalau mau pakai sepatu ini guys Oke, sepertinya emang nggak bisa terlalu bersih Tapi aku yakin ini udah bisa nempel Mari kita unboxing bersama-sama Ternyata isinya ada empat guys Jadi ada dua yang warna hitam dan dua yang warna putih Oke, jadi aku pengen coba yang warna hitam Karena sol aku udah hitam Jadi ya udah pakai yang hitam aja Nah, di bagian sini tuh bisa dilepas lemnya gitu Tuh Jadi ini udah sticky ya Tuh, udah ngelem banget Ini lemnya lumayan kuat sih Semoga aja bener-bener bisa ngebantu ya Aku tempelin di sepatu aku Bagus sih, karena di bawah juga nggak akan kelihatan kan Terus aku pengen tempelin lagi Satu lagi Nah, jadi buat kalian yang punya sepatu yang licin juga Kayaknya kalian boleh beli Karena ini tuh isinya empat Bisa dipakai untuk dua sepatu Menurut aku cukup murah So, segitu aja video aku hari ini guys Thank you so much Buat kalian udah nonton video ini Dari awal sampai akhir And I'll see you on my next video Bye!